Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirnya kita kembali di video dengan studio yang baru Kesannya kayaknya ada serius, tapi tenang, gue tidak akan berubah Gue akan seperti bimo yang biasa kalian kenal Dan di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera buat kita semua Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Kita akan langsung bahas ke pertanyaan yang seperti di video sebelumnya Gue bilang ya, gue akan jawab pertanyaan kalian Dari Ragil... Wah, Ragil? Albagol 967 Bang, cogan harus putih kah? Kulit gue gelap karena kerja outdoor Kadang ngerasa minder lihat kulit kita gelap Oke, kita akan menyambut 2024 Jadi akan sangat-sangat tepat kayaknya Kalau misalnya kita bahas cogan-cogan yang mau menyambut tahun 2024 So, without further ado, kita langsung masuk aja Ke tips yang numeral Towo itu tidak perlu harus putih Enggak Kalau lu emang warna asli adalah coklat Misalnya gue gitu ya, coklat sawah mateng Keep it that way Skincare Gue tidak ada endorse disini, video ini tidak ada endorse Jadi emang pure gue saranin Lo wajib punya rutinitas skincare Perawatan kulit Untuk wajah, begitu juga untuk badan Sebenernya apapun skincare yang lo pake Boleh Kenapa gue pake Elvicto? Karena dari awal gue rangka untuk perawatan diri Gue itu bareng skincare Elvicto Jadi ya sampe detik ini gue pakenya Elvicto Pertama, works banget di gue Dan banyak cowok-cowok karena emang menyesuaikan kulit cowok Indonesia Terus kedua, banyak banget macemnya Buat kalian yang kulitnya jerawatan Buat kalian yang punya masalah kulit kusam Sampe kulit sensitif Itu semua ada Dan mumpung 12-12 ini pasti lagi ramai Promo ya, kalian bisa langsung gasin Kira-kira produk apa bang? Yang gue pake pertama Pake sabun wajah Kalo gue pakenya yang item Yang deep clean Serum sama sunscreen aja udah cukup Kalo misalnya tadi kita ngomongin skincare Itu lebih ke wajah Ya karena orang akan melihat pertama wajah lo Detik-detik awal Habis itu mereka akan memperhatikan penampilan lo Atau bisa juga dibalik Kalo misalnya orang ngeliat lo dari jauh Dia akan ngeliat penampilan lo secara overall Ketika udah deket baru ngeliat muka lo Apakah muka lo bersih Apakah muka lo berminyak Gue tidak minta lo harus gaya yang gimana-gimana Lo harus pake brand yang Wah gitu ya Yang teriak Sebelum lo ngomong Itu brandnya Enggak Rata-rata konten gue Gue selalu pake baju polos Kenapa? Karena gue selalu mempentingkan value dari gue Dibandingkan value apa yang gue pake Cuma bukan berarti gue tidak memperhatikan Justru gue sangat memperhatikan penampilan gue Mulai dari segi warna Mulai dari segi fit Mulai dari segi bahan Mulai dari segi mix and matchnya Harus diperhatikan Mau genre apapun Boleh lo mau pake yang loose Lo mau pake yang slim fit Lo mau pake yang original fit Regular fit Atau mau pake yang melar-melar Tuh kayak anak zaman Boleh Yang penting bersih Dan tepat pada tempatnya Kalau lo emang harus Pakai pakaian formal Yang mungkin pake batik Mungkin pake celana yang lebih fit Dan pake sepatu formal Ya dipake Gitu Jangan lo paksain Oke gue pake batik Celana bahan Bawahnya sepatu sneakers Boleh sih Dan banyak orang pake gitu Kalau misalnya gue sebagai sahabat Lo bilang Itu gak tepat Lo tidak memberikan respect Yang sesuai untuk orang yang punya acara Emang sih keren gitu ya Pake batik Selana bahan Pake hair jordan Atau sneaker Cuma inget Ini yang punya acara bukan lo Yang punya acara adalah Orang atau temen lo Dan lo harus buat mereka bahagia Lo support mereka Tunjukin kalau lo punya value Yang bisa menghargai orang Begitu juga dengan acara Yang lo datengin Tuh baru cogen 2024 Yang ketiga Ini masih banyak banget Gue temukan Perhatikan aroma badan lo Lo gak perlu jadi ganteng Kayak siapa idola cewek lo Atau siapa idola PDKT Lo gak perlu Yang lo butuhkan adalah Lo menjadi semaksimal mungkin Dari diri lo sendiri Kalau misalnya lo emang gak tau Atau lo ragu Apakah gue masih bau Atau gue udah wangi Gimana caranya Ya lo wajib Wangi terus Udah Itu jawaban paling simple Deodoran Di Elvictor juga ada Deodoran Buat ketek lo Bukan sekedar untuk mencegah keringat Sekaligus Mencerahkan kulit ketek lo Sekaligus mewangikan Lo boleh cek Kalau lo belum ngerasa 100% Pakai lagi body spray Buat di badan lo Biar nge-keep Abis itu Pakai parfum Tiga layer dong Ya apalagi parfumnya Waduh Nih Gue deketin nih Bisa gak Ah ribet gak keliatan Ya sekarang di tiktok shop Juga udah bisa Ya seharusnya lo bisa cek Karena gue akan live Di tiktok shop 12-12 Ini limited edition Aromanya seger manis Segernya dari lime Manisnya dari vanila Di lokal kan biasanya manis-manis Nah ini parfum seger Jarang di Uff 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 Ini brand gue sendiri Gue develop Sama tim gue Burning Sun Namanya Terik matahari Jadi cocok buat mataharian Siang Dari pagi sampe siang Malem tuh juga sebenernya cocok Cuma Jujur kalau menurut gue Untuk malem Harusnya tuh yang bikin lo slow Bikin lo calm Kalau dia tuh soalnya bikin Lo upper gitu Nendang gitu Bikin semangat gitu Limited cuma 1000 pieces Udah bepom 12-12 lagi promo Jadi buruan lo cek Di bawah Gue tungguin di tiktok shop Kalau lo mau nonton live Ya Kalau misalnya gak Langsung gas di shopee Tips yang keempat Gue mulai masuk ke mindset Karena gue akan bilang Lo wajib mulai menata Keinginan dan kebutuhan lo Wah Aduh ini udah mulai berat Apa yang gue ingin Apa yang gue mau Ini lebih ke Short period Ya Lebih ke jangka waktu pendek Kalau misalnya untuk kebutuhan Itu biasanya lebih ke long term Gue pengen modif motor Apakah itu kebutuhan lo? Enggak Apakah itu keinginan? Yes Bukan berarti keinginan gak boleh lo ikutin Boleh Asalkan kebutuhan lo udah tercukupi Itu baru cogan 2024 Enggak usah terlalu mendadak Yang penting lo udah mulai menatakan Gue bilang Mulai menatakan keinginan dan kebutuhan Ketika lo dapet satu hal Yang harus lo lakuin Lo boleh cek sendiri Gue Oh kayaknya ini bisa nanti-nanti aja deh Gue majuin dulu yang prioritas yang mana Dan the last but not least adalah keetitude Kesikap Mulai dari bahasa tubuh Gestur Postur tubuh lo Apakah lo menunjukkan rasa peril Kalau misalnya lo bisa ngeliat dari tadi Gue ngomong Jarang banget gue Duduknya lurus Itu udah dari jaman 2017 2018 mungkin gue bahas tentang Cara duduk sebagai bad boy Bad boy itu gak bisa diatur Termasuk dari gaya duduknya Gaya ngomongnya Bahasa tubuhnya Cuma yang pasti gue tidak melakukan Pergerakan yang terlalu tiba-tiba Dan itu emang by control Cuma Udah comes naturally Dan ini emang harus dilatih Awalnya emang harus dibiasakan Awalnya emang harus dilatih Cuma lama-lama it comes natural Itu bakal jadi bagian dari diri lo Sebagai cogan tadi Bukan cogil ya Ada lima tuh ya Tiga dari penampilan Satu dari mindset Dan yang terakhir dari attitude Dan menurut gue udah sangat-sangat cukup Kalau misalnya kita mau menyambut 2024 Asalkan lo udah mulai melakukan itu semua Dan sekali lagi gue mau bilang Burning Sun ini lagi promo flash sale Pertama kali campaign dari TikTok Shop Dan Tokopedia Boleh lo cek ya Langsung ada link description-nya di bawah Kalau misalnya lo punya pertanyaan Silahkan kolom komentar Itu terbuka dengan lebar Bisa kalian isi Bisa kalian tanya Apa aja boleh Yang penting asik gue bahas Gua bakal bahas Dijalanin masing-masing Kalau misalnya lo udah jalanin semua Kita ketemu di 2024 Jangan dong kejauhan Kita ketemu di video berikutnya Ya Karena gue yakin kalian adalah orang Yang sama special and amazing And you just have to Sanko ya